Mungkin memiliki kendaraan ini adalah satu kemewahan kalau dipada sudut pandang negara-negara lain. Oke ini mungkin akan menjadi suatu persoalan bagi orang-orang di luar sana yang mungkin juga terheran-heran dengan Malaysia. Yang bertanya-tanya juga dengan Malaysia kenapa? Bilangan kendaraan di Malaysia ini lebih banyak daripada penduduknya gitu. Singgah jam di mana-mana gitu kan. Bahkan masing-masing rumah terkadang ada 5 mobil, 6 mobil, 10 mobil juga pernah kulihat tuh guys satu rumah. Dia tinggal di suatu perkampungan gitu. Di rumah itu banyak tuh berjijir mobil gitu. Satu rumah tuh berjijir mobil gitu. Kenapa bisa kendaraannya lebih banyak daripada penduduknya? Nah ini mungkin bisa menjadi suatu pertanyaan juga bagi orang-orang yang di luar sana yang belum tahu tentang Malaysia. Kenapa di Malaysia itu rata-rata orang pakai mobil semua dibanding menggunakan sepeda motor atau Honda gitu guys. Uncle Masri Muhammad akan menjelaskan kepada kita langsung. Oke tapi sebelum dimulai video reactionnya seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu. Untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update antarbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang merequest bisa banget DM di Instagram aku di atlsywidentyputrik. Yaudah tambah berlama-lama tanpa membawa masa jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go! Weh malaysiaku Agro pelancong Ranking trending Deskamp Oh ini channel campuran ya guys Dari uncle ini guys Anggal ini pernah komen gak ya di video-video aku kayaknya pernah deh Anggal Masri Muhammad ini Tuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat kembali ke channel saya Masri Muhammad Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat Dan kehidupan kita diberkati Allah SWT Amin Bagi sahabat-sahabat yang baru saja masuk ke channel saya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan bagi yang telah jadi subscriber saya ucapkan berbanyak terima kasih Dalam episode Malaysia Guru kali ini saya nak share dengan sahabat-sahabat semua tentang bilangan ataupun jumlah kenderaan yang ada di tengah-tengah Malaysia sekarang ini Wah backsonnya enak banget untuk tidur guys backsonnya Rasa memang terlalu banyak kenderaan ini Kalau kita lihat setiap rumah sekurang-kurangnya lebih daripada dua kenderaan Dan kalau kita solat Jumaat umpamanya ataupun pergi ke hospital Memang susah untuk mendapatkan parking kerana memang banyak kenderaan Begitu juga apabila adanya cuti perayaan Apa karena saking murahnya gitu mobil di Malaysia Sehingga setiap rumah itu banyak yang memiliki mobil guys Tengok macam ini ya mobil-mobil mainan kalau dari atas saking penuhnya Dan kalau kita masuk ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru ataupun Melaka Jam seperti yang kita tengok sekarang ini pun adalah menjadi perkara biasa Kalau kita lihat maklumat ataupun data terkini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ Sehingga Oktober 2023 yang lalu Kita lihat ada sebanyak 36,362,987 kenderaan bermoto telah mendaftar seluruh negara Lebih banyak dari penduduknya Jadi bilangan kenderaan ini kalau kita lihat lebih tinggi Berbanding dengan populasi penduduk Malaysia Dianggarkan penduduk Malaysia hanya 33.4 juta pada akhir tahun 2023 ini Dianggarkan sebanyak lebih kurang sejuta kenderaan Didaftarkan di JPJ setiap tahun Kalau kita lihat dari segi pecahannya pula lebih kurang 17.24 juta adalah motorkar Iaitu sebanyak 47.4% Oke bentar guys ini apa beda motorkar dengan motorsikal Boleh komen Itu diikuti dengan 16.77 juta Ataupun 46.1% adalah motorsikal Dan selebihnya 6.5% adalah kenderaan Perkhidmatan awam seperti bas, taksi, lori dan sebagainya Namun demikian kita lihat sebanyak 12.540.664 kenderaan adalah tidak aktif Maksudnya tidak berada di jalan raya Dan ini merangkumi lebih kurang 34.5% Kenderaan yang didaftarkan ini tidak aktif Kenapa? Sementara itu terdapat sebanyak 1.429.403 kenderaan barangan telah didaftar Dan ini lebih kurang 3.95% Daripada jumlah keseluruhan kenderaan yang telah didaftarkan Dan sebanyak 591.625 daripada kenderaan ini Didapati tidak aktif Kenderaan barangan itu kenderaan pengangkut barang Jelaslah kepada kita di sini bahawa jumlah kenderaan yang telah didaftar di Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Telah melebihi bilangan penduduk negara kita Namun demikian sekitar 23.8 juta sahaja Daripada kenderaan yang didaftarkan ini Yang aktif Mana yang berada di jalan raya Mungkin sebahagian besar daripada kita Memikirkan bahawa memiliki kenderaan di Malaysia adalah satu kewajipan Memandangkan komitmen kerja, tempat bertugas dan sebagainya Tetapi kalau kita fikir sejenak Mungkin memiliki kenderaan ini adalah satu kemewahan Kalau daripada sudut pandang negara-negara lain Ya betul Mungkin mereka kagum dan juga teruja melihat bagaimana Sebagian besar daripada kita penduduk Malaysia Mempunyai kenderaan yang banyak Lebih daripada satu kenderaan Bagi setiap rumah Seharusnya kita banyak bersyukur Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang ingin kita dustakan Ya Alhamdulillah ya guys Alhamdulillah apapun yang Allah berikan kepada kita Saya kali ini ada sedikit manfaat kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua Jangan lupa untuk subscribe channel saya Dan juga share video ini Supaya ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi rakan-rakan kita yang berada di luar sana Sebenernya pada video ini tidak menjawab pertanyaan aku juga sih guys Mungkin pertanyaan orang di luar sana juga Karena Uncle cuman memaparkan bilangan kendaraannya ya guys Yang aktif dan juga tidak aktif di jalan raya Sebenernya aku juga masih bertanya-tanya Mungkin orang-orang juga ada beberapa orang yang bertanya-tanya juga Banyak banget gitu kendaraan atau mobil di Malaysia di setiap rumahnya gitu Tapi emang harus banyak ya Satu rumah kadang ada lima mobil Dan kadang juga mobilnya tuh mobil-mobil unik gitu guys Ada mobil-mobil kancil gitu kan Mobil-mobil antik gitu guys Setiap rumah tuh harus memikir lebih dari dua mobil ya Emang harus atau karena memang mobil di Malaysia itu terjangkau Mudah dibeli atau harga yang memang murah Atau karena memang ya harus gitu di setiap rumah tuh harus gitu Atau gimana guys boleh komen di bawah Teman-teman yang ada di Malaysia pasti lebih tahu jawabannya Lebih bisa menjelaskan kepada kami semua nih yang masih bertanya-tanya Kenapa harus memiliki lebih dari dua mobil di setiap rumahnya Boleh komen di bawah oke Yaudah kayak cukup sekian video arasan kali ini Bagi teman-teman yang suka sama video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan kita ketemu di next video Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax